ya oke berhasil assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Wiras New York oke saat ini kita sekarang berada di skybridge nya ini ya yaitu jembatan penghubung antara halka transjakarta pondo indah 2 ke mall pondo indah nah ini kan kita dibelakang aku ini udah masuk akses ke mall pondo indah di skybridge nya mall pondo indah ya nah kali ini kita akan coba explore di libur idawaka ini ya ini lumayan rame banget sih ini udah menjelang malam juga karena ini lagi ada cuti bersama juga karena liburnya lumayan panjang dari hari rabu hingga hari minggu atau hari akan jadi untuk kali ini sorry ya agak terpeleset agak apa ya ngomongnya jadi aku agak pelan-pelan aja nah jadi untuk ini kita akan coba jalan-jalan ke pondo indah mallnya itu di kita mulai dari pondo indah mall 1, 2, dan 3 yang sebagai mall yang baru ya oke penasaran ya berhasis kita akan langsung ke mall pondo indahnya let's go oke ini dia adalah ruasana di mall pondo indah wow luar biasa ini nah disini kayaknya yang pimp 2 disini yang sebelah kiri nah kalau yang disebelah kanan nah ini yang sebelah kanan itu adalah pimp 1 oke lah kita langsung masuk aja ya ini kalau libur malam minggu memang enak sih oke kita akan langsung masuk ke mallnya kita lewat pintu yang mana ya bagusnya kayaknya kita lebih utama ke pimp 1 dulu ya Bransis oke penasaran ya kita akan langsung masuk ke mall let's go ya Bransis kita sudah masuk jadi kita bagusnya lewat ke kanan aja ya ke pimp 1 kita nah disini ada panah halte busway ya ini ini sudah terintegrasi sih terakses dengan halte Transjakarta nah ini ya kalau mau masuk ke pintu busway wow rumah yang rame juga ya karena pondo indah mall itu termasuk mall yang paling besar juga Bransis oke kali ini kita akan coba ke pimp 1 kalau pimp 1 itu bagusnya food courtnya sih kalau gak salah dia ada waterparknya juga kalau di pondo indah ini tapi kita gak lewat situ nah ini kita coba ke bawah kita nah ini ya oke oh ini ada lagi nih strip gallery bingung sih bingung sih gue ngomong lewat mana agak membingungkan sih kalau di pondo indah ini soalnya luas banget oke kayak ini kita ke food courtnya dulu ya kayak apa nah kalau untuk MACD itu di luarnya pondo indah biasanya biasanya ada panah itu jadi termasuk mall yang paling megah dan paling luas ya di Jaksel gue yang sebagai orang Jaksel kebetulan gue kan tinggalnya di Jaksel juga di Jakarta Selatan nah memang ramai banget ya wow wow maramai banget jadi ini ya untuk food courtnya nah ini dia tempat food courtnya di PEM 1 ini dia ada outdoornya juga nah disamping waterpark itu ada MACD itu Brunensis nah ini tapi itu kamu keluar nanti ketemu ada restoran MACD itu oke wow ini kalau tutti bersama memang ramai banget sih Brunensis apalagi di kawasan PEM ini kan deket dengan Ciputat ya sama ini lebak bulus oke lah kita lihat wow keren banget wah ini belum kayak di Bekasi itu kan yang paling rame itu Sumarekon kalau di Bekasi ya karena deket pusat kota dan jet juga terakses juga dengan Trash Jakarta juga ini dia ya itu adalah tempat pintu keluarnya nah itu aku udah pernah juga sih nge-review puri indah itu juga sama segrup dengan pondok indah wow antrinya luar biasa banget wah keren banget ini main rame banget ini Brunensis luar biasa banget tuh kayak gini Masya Allah ini rame banget ini nah jadi kayak gini untuk di kawasan food courtnya ini kalau libur cuti bersama memang kayak gini ya kalau itu kita keluar ke outdoor termasuk yang untuk yang smoking area ya Brunensis coba kita keluar sebentar nah ini kita coba keluar sorry nah ini kan ada waterparknya juga musulat tambahinnya itu berada di lantai waterpark oke jadi kayak gini ya untuk di outdoornya lebih ruang terbuka sih tapi ini untuk khusus yang smoking area kalau yang gak smoking area di dalam aja yang ada ACnya oke wow ini lumayan rame banget sih oke jadi kayak gini suasananya di luar ini ya tim ini mallnya memang luar biasa banget oke jadi gini ya ya kita sudah lihat ini tempat area outdoornya jadi disini ada showmai ada kopi disini oke kita langsung masuk aja hah leganya ada ACnya nah kalau untuk musulat dan toilet juga ada di atas sana beransis dekat sate kas nah ini ya dekat sate kas kas ini ada mitarik ada red dog ada chat time ada hot star sekarang hot star udah gak ada di GI flip burger gemba chicken banyak sih macam-macam makanan ya bransis disini banyak pilihan oke jadi kayak gini ya kalau libur panjang gitu masya Allah oke lah kita sudah lihat di food courtnya kayak gini dan memang ramai banget sih sekarang kita akan coba ke ini kita langsung ke apa namanya plaza utamanya coba kita lihat dulu ini sudah hampir jam 6 oke jadi kita sudah lihat kayak gini ya untuk food courtnya nah ini ya untuk food courtnya bagus sih oke bagus ini nah ini kita mau kemana nih bagusnya wah dihitung sih kita naik ke atas lagi ya ini kita langsung aja nih lihat ini tempat petunjuknya mirip kayak di ini di Puri Indah Mall ini area 51 rame banget sih kalau aku lihat tempat-tempat rumah makan coba kita ke galerinya kalau ini kita kemana nih lurusnya busola dan ini ke bioskop 21 juga ini mau kemana nih kita nih oke sekarang kita mau ke kalau ke sana kemana ya ke waterpark ya coba kita ke sana ya kayaknya kalau salah ada kolam ikan sih oh iya iya dia dekat waterpark soalnya oh iya iya gue ingat oke kita langsung ke sana dulu abis itu baru kita balik lagi ke situ ya dan kebetulan kita mau sholat maghrib juga soalnya pas juga ini eskalatornya kecil banget sih nah ini kita lewat ke skywalknya nih tapi ini bukan yang ke buswaynya sih baru turun satu lantai doang memang agak membingungkan sih kalau tim satu ini oke lah kita ke street gallery ini ya oh lewat sini kita turun satu lantai street gallery oh ini kalau kita keluar tapi kita ke bawah aja nih ini yang kebaskin Robin siap lagi oh taku jadi kita masih di PIM 1 ya Bransis bukan di PIM 2 oh ada kabus tuh oke lah bagus ini jadi kita masuk ke lorong ini masih PIM 1 ini Bransis ya ini adalah kabus kabus kan sudah ada ya di PIM tapi ini bangunannya memang klasikal banget kalau di PIM 1 oke Bransis nah ini adalah ini di kanan ada ATM Center nah ini ya ATM Center ini kita turun satu lantai lagi biasanya polam ikannya di lantai bawah oh benar ya lupanya disini benar-benar ini ada tempat duduknya juga nih oke Bransis nah ini dia ya adalah polam ikannya wow bagus ini oke ini dia ya polam ikannya nah ini dia ya kolam ikan ini ada ikan koi kayak gini ya wah ini airnya udah full-full banget tapi gak tumpah ini ini ikannya udah besar-besar juga sih kalau aku lihat ini ada yang warna putih ada yang warna orang ada bidik-bidik gitu ikannya nah itu ada ikannya besar lagi tuh entah go zoom nah ini ya ikannya uh besar banget jadi ini kolam ikannya kayak di sensi tapi ini dia lebih ke ruangan AC nih untuk kolam ikannya di PIM selain di eh sorry kena lidah eh maksudnya di sensi sama di Sumarekon itu ada mallnya tuh yang ada kolam ikannya oke bagus sih Masya Allah jadi kayak gini nah ini juga ada kolam ikannya juga ini nah ini jauh lebih sedikit ya daripada yang tadi di tengah ini gak ada ikannya nih yang aku lihat oke lah oke jadi kayak gini di lantai atas oh bentar kita langsung lewat sini aja udah satu nah ini adalah pintu utamanya PIM 1 oke ini dia ya waterpark ini adalah pintu akses ke waterpark tapi udah tutup sih oke lanjut aja gitu sekarang kita ke plaza utamanya ya berhasis berarti kita jalan lagi nih oke kita akan langsung aja kita ke sana gue juga gak mau lama-lama juga durasinya takutnya giganya kurang cukup untuk bikin konten oke oke kita coba naik ke atas sup buntut oh ini dari hotel Borobudur oke ini restorannya yang dari hotel Borobudur oke ini kita mau ke mal utama yang ada C21 oh sorry ini kayak rasa kayak apa ya olahraga di mal karena mal ini sangat luas banget kalau menurut aku lebih luas PIM lah daripada Grand Indonesia kalau Grand Indonesia itu kan dia ada dua mal nah ini kan tiga ini kita masih PIM satu belum PIM dua oke kita skip ya langsung ke tempat PKP yang posisinya yang berada di Metro ya di PIM satu oke ini kita tadi udah OTW ke ini kita ini baru PIM satu soalnya nah ini dia ya kita masuk ke PIM satu lagi tadi aku hanya lihat kolom ikannya doang sih nah ini sekarang kita coba lihat disini kalau disini kayaknya ada Bioscope 21 sama Gramedia nah bener ya di kanan aku ini ada Gramedia ini dan bangunannya ini lebih klasik sih kalau di PIM satu oke lah bago se ini ini ada satu lift ini oh bener ya itu ada Metro Department Store keren banget ini wah ini memang viewnya keren banget ini oke bagus ini ini ramai banget sih kalau aku lihat jadi aku lihat liftnya luar biasa nih kita mau turun dulu ini ada Uniqlo nih kalau ini kita bisa ke PIM dua juga tapi nanti dulu kita ke PIM dua ini kita mau turun dululah satu lantai kalau ke atas biasa aja si ya kita ada di lantai bawah ini di lantai ground oke jadi kayak gini di lantai ground ini lagi ada pameran ya oke ini kebetulan gue mau ke ATM juga nih mengambil uang juga bagus sih aku lihat jadi kayak gini kalau di lantai ground oh disitu ya nah untuk ATMnya itu ada Mandiri dan BNI ya nah disini ada Aerafon oke ini ada tong sampah bagus sih ini ada Aerafon ini nah ini biasanya tempat ATM BNI dan Mandiri ya nah ini ini ada money changer juga disini ini ya ini ya pasti gak gue mau ngambil uang juga nih tapi kiri itu ada BNI oke oke Francis kita tadi sudah lihat mall PIM 1 nah jadi untuk kali ini kita akan coba mereview di PIM 2 nah kita sudah selesai lihat PIM 1 mulai dari street gallery tadi ya itu sebenarnya kolam ikan sih di lantai ground dan kita sudah lihat di PIM 1 kayak gini ya wah ini jauh lebih ramai juga sih dan bangunannya memang sangat klasik banget ini Francis oke lah kita akan langsung ke PIM 2 ya ini sekarang sudah hampir jam berapa ini sudah hampir jam ini setengah tiga eh sorry jam setengah tujuh oke lah kita akan otw ke sana ke PIM 2 yuk kita ke sana ya dan itu kayaknya jauh lebih modern dibandingkan di PIM 1 oke let's go oke ini kita berada lantai paling atas di PIM 1 dan di depan aku itu ada bakmi GM itu ada Uniqlo gitu ini ada 21 nah ini dekat Uniqlo oke jadi kayak gini di bioskop 21 ada nih kalau di PIM 1 di sebelahnya Uniqlo ini lantai paling atas sih kalau biasanya kalau untuk bioskop oke sekarang kita coba naik ke atas nah ini ya kita mau nyebrang dulu ini ke PIM 2 oke kita akan otw ke PIM 2 ya Bransis oke langsung masuk itu ini ada MI Xiaomi ini yang kalau di North ini lebih ke ini sih dia lebih ke handphone ya lebih ke smartphone ada nah ini kita mau nyebrang ke PIM 2 wah kita jalan di North Mall jadi kalau ini North Skybridge ya nah kalau yang Transjakarta itu di South ini South Skybridge nah yang ujung sana kalau H2TJ ya nah ini kan kita bisa lihat ini ya H2T Transjakarta oke ini kita bisa lihat pemandangan ini nah ini kita bisa lihat ada Busteran Syakarta tadi lewat oh iya tadi kita posisi yang sana tadi tuh oke ini kita mau ke PIM 2 nih terima kasih selamat menikmati oke ini juga lewat ke PIM 3 juga nah ini kita mau ke PIM 2 dulu ya Alhamdulillah kita sudah ke PIM 2 nyebrang ya tapi nanti naik satu lantai itu ke PIM 3 tapi kita ke PIM 2 dulu lah ya ini kita sudah masuk ke PIM 2 ya Bransis ini jauh lebih yang modern banget sih kalau di PIM 2 nah kalau PIM 3 kamu nyebrang ke sana nah ini kita belok kiri oke ini kita sudah masuk ke PIM 2 nya ya Bransis nah ini dia ya ini gue pikirnya kalau kita ke lembak buruk juga bisa ke dalam apa ini? oh lagi ada cara ini nanti kita turun seberapa aja oh justru lebih rame loh di PIM 2 nah ini kalau disini ada soko ya kalau di PIM 2 oke ini ada atraksi ya Tadak jangan yang ketuk-ketuk berhubungan lagi sajatinya jangan merl dreams dan tentunya jadi jadi nanti nah ini nah ini kita pergilah buku ah nanti buku 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 Ya inilah ada atraksi ini, tapi ini belum dimulai. Oke, nah ini tadi kita lihat ada footprintnya juga di lantai paling atas ya, di PIM 2, tapi itu jauh lebih ramai di PIM 2 daripada di PIM 1, ini lebih membudak banget sih. Wah ini pasti video durasiku panjang banget ini, soalnya ini kita belum ke PIM 3 soalnya. Ini baru awal-awal juga nih PIM 2. Kita turun satu lantai aja ke lantai ground. Oke, ini kita jalan santai aja nih. Ini kayak gini di lantai, eh sorry di PIM 2. Oke, jadi kayak gini. Suasana di PIM 2. Ini lagi ada ancara ya. Ini lagi ada ancara ya. Oh iya lagi ada ancara ya. Ini lagi ada ancara ya. Lagi nunggu-nunggu sih soalnya. Kita ke food courtnya aja ya Kita langsung ke latihan atas Ya kalau cuti bersama ya kayak gini lah Pasti Lagi pada liburan sih Oke kita langsung naik aja Koneksakulantela Mereka Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Belum lagi yang mall terbesar kayak Sumarikwan Kelapa Gaging sama Moe Mall of Indonesia. Itu kan juga mall paling besar juga di Jakarta Utara. Terima kasih. 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 Nah ini kita Kalau di lantai paling atas Kayak gini Keren banget ini Luar biasa Jadi kayak gini Kalau di lantai paling atas Oke kita turun satu lantai aja Oke Jadi kita lihat dulu Di sekitar sini Ya kita cuma bisa lihat Di sini aja sih Nah ini kita di lantai Berapa nih Nggak ada nomornya sih Yang ini Kita di lantai dua Kita langsung aja Buru satu lantai Soalnya ini agak Ya pokoknya posisinya Kalau pingguai itu Kenalnya Soho ya Nah itu Oke Oke Jadi kayak gini Jadi kayak gini Kita di lantai satu Sebenarnya Ya ini memang Mewah banget sih Kalau di Pem dua ini Dan luas banget Maulnya Oke Oke lah Jadi kayak gitu ya Untuk tim dua Nah sekarang kita akan Mau jalan ke Tim tiga Ini memang Ini memang Rampai banget sih lagi-lagi ada event sih di kedua ini sampai sempit banget sih oke lah kita otw ke P3 jadi P3 itu kita tinggal jalan aja kesana kita sorry ya ini soalnya rambat banget ini yang pada nonton ini soalnya ya oke nah ini kita mau ke P3 ini tuh ke arah sana jadi kita nyebrang lagi ini tapi kalau P3 itu harus lewat ke P2 ya oke let's go ya oke berhasil langsung ke P3 aja loh sebenernya gue mau makan di kantin sih cuma rame banget liftnya yaudahlah aduh kita langsung nyebrang aja nih nyebrangnya lewat mana nih satu lantai ya lewat bentar-bentar ini bisa nggak oh turun satu lantai oke 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 nggak bisa dia punya di lantai gini Hai kasih satu lantai ya Oh ya Allah ya 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 naik satu lantai hahaha ya ya gue inget gue inget rupanya harus naik satu lantai berhenti guys hehehe di lantai dua rupanya harusnya berang ke P3 jadi kayak gini kalau di lantai groundnya untuk di P2 nah ini kan agak ada kuda unicorn gitu ya desainnya masuknya lewat oh sorry sorry hehehe langsung ya Allah ini dia ke P3 ke Pondok Indah 3 Hai semoga cepin tiga enggak rame-rame banget kayak di P2 dan satu ini ya kita langsung otw ke sini hai oke langsung kita ya Hai nih kita tinggal nyebrang Hai wah ini skybridge nyebrang ke P3 dan by the way untuk P3 itu adalah mall yang paling baru ya kalau dibandingkan tim 1 dan tim 2 hai 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 nah ini kita bisa lihat view nya kayak gini ya Masya Allah wuuhu macetnya luar biasa itu Hai di perempatan Pondok Indah oke bagus sih nah sekarang kita akan masuk ke ini ya Nah ini kita udah ke P3 ini Alhamdulillah kita udah masuk ke P3 itu ada kentang tuh pangemil juga dikentang kayaknya di lantai paling atas sih kalau di Pondok Indah oke Hai nah ini dia ya Hai P3 akhirnya kita udah sampai di P3 ini memang panjang banget ya untuk durasi Pondok Indah kalau dibandingkan Sensi sama CP tapi ini termasuk mall paling rame juga kalau di Jaksel ya Bransis ya kita naik satu lantai aja ya Atau kita lihat food courtnya dululah langsung aja langsung to the point Oh iya Bransis kalau untuk rooftopnya di P3 itu aku nggak bikin kontennya ya untuk video ini karena aku kan sudah bikin konten ya Bransis jadi kalau kamu penasaran kamu bisa nanti klik di bawah kolom deskripsi Bransis nah ini udah lumayan dingin banget nah ini jauh lebih nggak rame-rame banget kalau di P3 ini nah ini dia adalah food courtnya ya ini ada banyak makanan juga sih bingung sih banyak makanan-makanan ada mie bando kejaksaan ada golden lamian banyak sih macam-macam kuliner ya itu ada grilled beef fried chicken master tapi kayaknya kalau menurut aku jauh lebih nggak begitu rame-rame banget kalau dibandingkan tim tiga eh tim tiga tim dua dan tim satu wah ini padahal dipakai semua okelah tapi ini banyak kosong sih jadi kayaknya gua mau makan dulu disini jadi disini banyak macam kuliner disini itu ada krebs ya disitu dan rupanya disini ada outdoornya juga ya disitu ya jadi kayak gini untuk food courtnya kita coba yang kesana ya ujung dan rupanya dan rupanya dan rupanya di sini kita langsung yang kita 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 Oke lah, kita turun ke antai bawah. Nah, ini dia ya suasananya di tim 3. Kita turun dulu. Jadi kayak gini kalau kita lihat suasana di lantai ini ya, di tim 3. Oke. Bagus ya kalau kita lihat. Wah, keren banget. Hahaha. Nah, jadi kayak gini ya. Tim 3 kayak gini. Wih. Keren. Ya, ini kita sudah di lantai 2 tadi. Eh, lantai 3. Ini kita di lantai 2. Kalau nggak salah ada tempat lantai kaca itu ya, paling terkenal di tim 3. Wah, itu ya ekstrim banget itu. Hahaha. Tapi ini jauh lebih sepi daripada di tim 2 atau tim 1. Tapi kalau nggak ingin yang kerumunan, ya di tim 3 ini solusinya. Hahaha. Oke. Langsung saja. Oke, bro dan sis. Kita mau keluar dulu ini. Ini pasti durasinya panjang banget soalnya. Ke tim. причetta lain ya. Buong manners. Buong manners. Bar Hun. Baru. Baru Conservative. Baru��. Baru heure. Baru. Baru balijd. Baru. Oke kita keluar lewat sini aja Nah ini yang spot yang foto-foto nih Itu yang lantai kaca sih Tapi kalau gak salah itu maksimal 20 orang Nah kalau yang fobia ketinggian Gue sarankan jangan kalau nginjak di lantai kaca Maksudnya jalan ke lantai kaca memang agak ngeri juga sih Oke kita sudah keluar ini Nah ini dia kita di pin 3 Nah ini ya kalau kita jalan Nah ini kan hati-hati sih kalau kita jalan ke Ini lantai lumayan ekstrim nih Tapi gue gak berani kalau di tengah sih Tapi agak ngeri banget sih Kalau gue gak begitu berani banget Kalau nginjak lantai kesini Tapi ini memang Gue gak berani kaca Tapi kalau kita lihat Nampak itu Oke jadi kalau di pin 3 itu kan kayak gini Kalau nginjak sini gue gak berani banget Kita agak pinggir-pinggir aja Nah ini kalau yang berani ya monggo Tapi kalau yang gak berani Mending gue sarankan jangan Oke ini kita bisa lihat Ini ya suasana di PIM Kita gak kerasa ya jalan sampai sini Tapi kita kan ke metro yang di luarnya ya Di PIM 1 Dan kalau gak salah ada masjidnya sih Kalau PIM itu Nah ini PIM 1 Ini jembatan yang South ini Skybridge Ini ada intercontinental ini Ini kayak hotel ya Itu hotel bintang 5 Oke ini Jadi tempat spot Instagram itu ya Tempat Bagus ini spotnya Nah ini kan karena cuti bersama Pasti rame banget ya Ini kan libur idolat hanya panjang Dari hari rambu hingga minggu Berarti rambu Kamis Jumat sampai ke minggu 5 hari sih Cuti bersamanya Jadi kayak gini ya Oke lah Kita Balik lagi ya Langsung masuk balik Ke mall Jadi kayak gini ya Untuk outdoornya Oke kita langsung masuk aja nih Akhirnya lega Udaranya Oke kita turun satu lantai Ya ini Videonya panjang banget Soalnya Dan by the way Tadi kan aku baru makan Shomai Batagor ya Tapi kenyang banget sih Kalau Buah Batagor dan Buah Shomai itu Udah Udah kenyang banget itu Itu padahal gue gak makan karbohidrat Oke kita turun Nah ini bagus ya Dan udaranya jauh lebih dingin sih Wah keren banget ini Ya kalau gini memang dingin banget ya AC nya Ya jadi kalau disitu Yang ada nama City Hall Itu adalah rooftopnya PIM 3 ya Bransis Nah itu kan tempatnya Lebih ke vibes Alas Singapur ya Bransis Kalau bangunannya itu Mirip kayak di Marima Bay nya Singapur Atau Singapura lah Nah ini ya Nah ini City Hall nya Oke Ini kalau di liburan Cuti Eh cuti bersama Libur Idoat Hatu Memang Lumayan rame banget sih Tapi kalau menurut aku Kalau di PIM 3 Itu gak seramai kayak di PIM 2 Maupun PIM 1 Maksudnya Ini gak Gak membludak banget sih Yang justru yang membludak tuh Di PIM 2 Oke lah Kita coba Turun ke lantai bawah nih Oke Kita turun ke lantai 1 Ini kalau Pondo Indah Mall tuh Memang Panjang banget durasinya Karena aku ngelilingi PIM 1 2 Dan 3 Itu nanti akan aku kasih Time stamp nya ya Untuk PIM 1 PIM 2 Dan PIM 3 Oke kita turun ke Ke lantai bawah ini Ini kayaknya lebih ke fashion sih Kalau PIM 3 itu Tapi kalau yang Metro Department Store Itu di PIM 1 Sedangkan PIM 2 Itu lebih ke Sogo Nah kalau ini Seibu Di PIM 3 Itu biasanya Grand Indonesia sih Ya Kita sudah turun Wow Diim banget udaranya Wah Keren ini Sampai jumpa di video But you can't hide But you can't hide Yeah Okay But you can't hide ya oke berhasil mungkin saja untuk blog mengenai jalan-jalan ke Pondok Indah Mal ya suasana di libur Idola Taf dan sis jadi kayak gini ya luar biasa ramai banget dan ini itu enggak begitu ramai banget sih untuk di ketiga ya sekarang aku posisinya tadi kan aku bikin opening itu pas di luar halte busway ya di halte Pondok Indah 2 pas mau pintu akses ke Pondok Indah Mall yang ada Skywalk nya ya itu di pintu selatannya Skywalk itu okelah sebelum tertutup pasti jangan lupa di like share komen dan jangan ketika tombol subscribe dan tombol loncengnya agar dilakukan aktifikasi biar aku tetap semangat untuk membuat konten ya Oke berhasil jadi kayak gitu ya untuk blog mengenai Pondok Indah Mall dan ini salah satu mall yang paling besar banget dan luas banget sih dan banyak timnya yaitu tim 1 2 dan 3 dan sekarang ini aku berada di tim 3 oh iya kita nggak sempat bikin konten ini ya yang rooftopnya karena aku udah pernah bikin konten juga sih jadi kalau kamu ingin nonton itu bisa lihat di bawah kolom deskripsi ya soalnya udah pernah bikin konten itu nah jadi kalau kamu mau ke sini kamu bisa naik track Jakarta yang S21 atau 6H nah tadi kan aku review ke Pondok Indah Mall ya dari Departemen Kesehatan ya Nah kalau kamu penasaran kamu bisa di atas ya tata cara dari Departemen Kesehatan di Kawasan Kuningan hingga ke halte Pondok Indah 2 yang terakses dengan mall Pondok Indah Oh iya dulu kan aku pernah nge-review juga yang dari Tosari ke Pondok Indah Mall Nah itu kan tata cara ke Pondok Indah Mall dari Tosari Nah itu kan aku pernah nge-reviewnya tuh di Koridor 1 dan transit itu di CSW baru naik S21 yang ke Ciputan Nah nanti akan aku kasih bawah kolom deskripsi nanti bisa di klik ya disitu ya Oke itu aja ya dan terima kasih sudah menonton di channel Wira Sting Work dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you in our next video